Intro Alright guys, welcome back to Dynasty Warrior 7 Jadi gue akan lanjutin lagi Tadi, beberapa menit yang lalu Gue sudah merekod untuk Zogedan Rebellion yang part pertama Tapi dikarenakan tiba-tiba gamenya nge-crash Gue gak tau kenapa tiba-tiba nge-crash lagi Jadi gue memutuskan untuk merekod ulang ya Ini dia, Zogedan Rebellion part yang satu Oke ya, ini merupakan nasib Dimana gue gak tau tiba-tiba ada korup Atau lebih tepatnya ada crash kayak gitu Ya ini udah pernah kita tonton di video yang sebelumnya ya Ya ini akan gue skip aja Ya oke, jadi disini pokoknya Di video yang sebelumnya kan kita melihat bahwa Si Zogedan itu melakukan paktianatan Atau lebih tepatnya pemberontakan Dikarenakan disini si Zogedan Dia sepertinya memiliki rencana yang cukup Cukup berbahaya bagi kelompoknya si Mazau Jadi dia tuh sebelumnya kan dia Apa tuh namanya Ini memiliki hubungan dengan Kaisar Wei Yaitu si Chao Mao Nah disini tiba-tiba malah Zogedan Membentuk pasukan dia sendiri Dan bermaksud untuk membunuh si Mazau Nah disini bagi si Mazau ini merupakan Apa bentuk pengkhianatan yang sangat besar Dikarenakan disini Si Mazau sudah sangat percaya Sama si Zogedan ya Jadi oke Disini objektifnya adalah Kita harus mengalahkan beberapa pasukan Wu dulu Jadi tadi kan beberapa menit yang lalu Gue sudah Merecord Apa untuk part yang ini ya Jadi gue sudah tahu harus kemana Terus Strategi apa yang harus gue pakai Jadi pokoknya di awal-awal Kita gak perlu masuk ke kastil Soalnya kastilnya Zogedan itu kan tertutup ya Jadi pertama yang akan dilakukan oleh si Mazau Adalah kita harus Mengalahkan beberapa pasukan Wu Yang dimana dia muncul dari situ ya Dari daerah situ Dari air Atau dari danau nya itu Mereka naik kapal Oke dan disini untuk kostum yang gue gunakan Dikarenakan ini merupakan reply mission ya Gue yang mengulang misi Jadi Emang kostumnya bisa digunakan guys Jadi kalau kalian baru Pertama kali masuk ke battle Itu gak bisa ya Di story mode Kalau kalian baru melakukan reply mission Atau mengulang misi Itu baru bisa Menggunakan kostum spesial Ataupun kostum kayak gini ya Kostum-kostum DLC Jadi oke ini dia Jadi kan Gue juga sudah menjelaskan Di video yang sebelumnya Bahwa Kelompoknya Zogedan Itu bekerja sama dengan Kelompok Wu Jadi disini Alangkah baiknya Kita membunuh beberapa orang dulu Jangan sampai Membiarkan kelompok Wu ini Masuk ke dalam kastilnya Ya Defet all Wu Reinforcement Jadi pokoknya Siapapun yang dateng Harus kita bunuh Ya mungkin nanti Setelah pertarungan ini Gue akan coba Untuk mempause Ini ya Mempause Apa recordingnya Takutnya nanti gue Dapet ini ya Dapet crash lagi Soalnya game ini tuh Sering crash Di momen-momen yang Gak diduga-duga gitu loh Oke Ya jadi disini kita Berfokus di satu titik aja ya Yaitu di sebelah sini Nah disini akhirnya Kelompok Wu mundur Mereka sudah sadar bahwa Mereka tidak bisa mengalahkan Kelompoknya si Mazow Oke tuh Zuyi retreat Nah sekarang disini Mental dari kelompoknya Zogedan Itu akan ngedrop Soalnya disini Mereka tidak yakin Bisa mengalahkan si Mazow Jadi kelompoknya Zogedan Ini Apa Pada ngedrop ya Mentalnya tuh Pada ngedrop semua Dan disini kita diharuskan Untuk menuju Ke 4 titik yang Apa Berbeda Pertama gue akan Kesini dulu Ketempatnya Kuan Yi Oke Oke Disini tiba-tiba Muncul ada satu orang Dimana itu merupakan Si Ding Feng ya Ya disini kita harus Menyerang beberapa Pasukan kita Untuk menyerah ya Jadi itu akan Kita lakukan nanti Pertama kita harus Mengalahkan Ding Feng dulu nih Ya tuh Ding Feng pake kostumnya Lumayan unik ya Ya Dia pake kostum Apaan tuh Gila Kostumnya Bikin dia Bentuknya Gak serem ya Oh shit Oh shit Oh shit Kabur dulu guys Oke Oke sip Ya jadi disini Kita harus menuju Ke ini ya Tadi kan ada 4 Ada 4 titik Sekarang menjadi 3 Soalnya tadi ada Apa Beberapa orang yang Tiba-tiba udah gue bunuh Duluan But not problem Gak apa-apa Kita akan coba Sekarang lanjut Ke tempat berikutnya Jadi disini Kita harus membuat Pasukannya Shizugiden ini Pada menyerah semua Pada sadar bahwa Kelompok mereka Tidak bisa memenangkan Pertarungan kali ini Ya sebenernya disini Ada percakapan ya Ada percakapan Antara si 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 Simazhou Dengan si Si Zohui Dan juga beberapa Anak buahnya Tapi dikarenakan disini Kita mengulang misi Jadi ada beberapa Percakapan yang gak muncul Ya bisa kalian lihat Disini Kuan Duan Dan juga Kuan Jing Ini mereka berdua Akhirnya menyerah Jadi mereka melihat Mereka Apa Tidak ini ya Tidak bisa Untuk mengalahkan Simazhou Jadi mereka lebih memilih Untuk menyerah Dan bergabung Dengan kelompok kita Jadi pokoknya disini Ini merupakan Strategi Apa namanya Untuk mengambil Hati Kelompok musuh Jadi kelompok musuh Kita akan biarkan Untuk Tetap hidup Jadi disini Sisi Pertarungan yang sia-sia Pertarungan yang Dilakukan Sama Shizugedan Mereka Pengen rebel Tapi Enggak Enggak membangun Pasukan yang kuat Dia cuma Membangun pasukan kecil Dan bergabung Dengan kelompok ku Itu merupakan Hal yang bodoh Oke itu Itu dia Surrender is the most Prudent choice Itu merupakan Pilihan yang lebih baik Daripada Kita mati disini Katanya beberapa orang ini Oke jadi Semua officer Yang ada di bagian Luar kastil Sudah berhasil Kita ini Sudah berhasil Kita ambil alih Atau berhasil Kita Menangkan hatinya Mereka lebih memilih Sisi Mazou Sekarang muncul Ada Siapa itu namanya Sun Chen Oh iya Sun Chen Nah ini baru part pertama Part pertama memang Disini Kita cuma fokusnya Untuk di bagian Luar kastil Tapi nanti di Apa Battle of Apa Zuge dan Rebellion ini Yang part kedua Kita baru masuk ke kastilnya Nah ini Si Si Sopak Sun Chen Sun Chen Kalau gak salah Dia merupakan orang Yang menggantikan Si Sun Quan Sun Quan sama Lu Xun Setelah kematiannya Jadi disini kan Kelompok Wu Setelah Sun Quan Terus Lu Xun Mati Terus beberapa orang Butuh pada mati semua Sekarang kelompok Wu Diisi oleh orang-orang Yang cukup bodoh ya Atau lebih tepatnya Gak pada berpengalaman Dalam bertarung Oke itu dia Itu baru part awal Dimana kita cuman Apa namanya Cuman mengambil alih Hati dari para kelompoknya Zuge dan Oke sekarang kita akan coba lanjut ya Lanjut ke Part yang keduanya Nah ini nih Disini tadi Nge-crashnya disini guys Game nya nge-crash disini Nah itu dia Zuge dan Iya jadi disini mereka sadar bahwa Kelompok Wu Itu tidak bisa Mengalahkan kelompoknya Si Simazou Jadi lebih baik Kita menyerah aja Katanya Iya si Simazou telah ini Show mercy Jadi Dia tuh Iya Jadi dia tuh Tidak Ini Tidak membunuh Orang-orang yang telah Menyerah Waduh terjadi konflik disini Dan Gila sih Zuge dan Nyampe Membunuh Si Wenkin ya Padahal mereka Sama-sama Seorang pengkhianat Iya tadi di cutscene tadi Si Wenkin bilang bahwa Wah itu Simazou Dia sangat baik hati Dikanakan orang-orang Yang apa namanya Yang tadinya Pengen melawan Simazou Itu masih Bisa Apa namanya Masih bisa diampuni Jadi Berbeda dengan bapaknya Yaitu Simai Sama kakaknya Yaitu Simashi Itu mereka kan orangnya Apa Tanpa ampun Jadi Siapapun yang berkhianat Itu tidak memiliki Kesempatan kedua Untuk hidup ya Jadi langsung aja Dibabat habis Tapi kalau disini Simazou Dia menunjukkan bahwa Dia masih memiliki Hati yang lemah lembut Jadi disini Apa Orang-orang yang menyerah Yaudah Jangan dibunuh Tapi Yaudah dimaafkan aja Gitu katanya Simazou Tapi tadi Apa ketika Wenkin Pengen Berusaha untuk menyerah Malah dibunuh Sama Zuge dan Ya disini ada Zhonghui We've seen everything The enemy god Jadi kita sudah melihat Apa Apapun Atau Semua yang dimiliki oleh Kelompok musuh ya And we're still here Ya poskan mereka Sam sekali tidak memiliki Mental lagi untuk bertarung Ya dan ada beberapa Poskan mereka Yang bergabung Dengan kelompok kita Ya apa yang akan Kita lakukan Kepada mereka Mereka yang sudah Menyerah ini Aku lebih baik Membunuh Atau mengeksekusi Mereka semua Waduh Zhonghui ini Dia memang agak Agak-agak Sombong sama Agak-agak Kasar ya Agak kejem nih Orang Tidak Kita harus Mengampuni mereka Iya Kita harus menerima Siapapun yang Apa bermaksud Untuk bergabung Dengan kelompok kita Katanya Simazou Iya Kamu benar-benar Lebih baik hati Oke Jadi disini Memang Simazou Lebih apa ya Lebih punya hati lah Daripada Simayi Dan juga Simashi Yang dimana Mereka sangat Teges Dan Gak ada ampun Ya bentar Kita akan coba Cokomong beberapa orang Dulu ya Ya aku pikir Zugidan Dia tidak buruk-buruk Amat kok Tapi aku Tidak bermaksud Untuk Apa Disrespect You my lord Ya memang Di awal-awal Zugidan Bukalah Seseorang Yang terlalu buruk Dia lumayan Bagus Tapi Orangnya Tuh Apa ya Orangnya Tuh Terlalu cepat Memutuskan Pilihan Si Zugidan Oh shit Lagi-lagi Ada bawahan kita Yang menguping Disini guys Jadi dia Mendengarkan Pembicaraan Antara Zang Eh Zanghui Sama Wang Yuanji Ya dan mereka Berdebat Nah ini Zanghui Bodo amat Gue gak peduli Ini orang Emang agak Nyebelin Si Zanghui Iya Zugidan tuh Selalu bilang Bahwa dia Pengen melindungi Kingdom of Wei Atau Kerajaan Wei Dan juga Kaisar Iya Yang dia lakukan Sebenarnya Agak Salah sih Kalau misalkan Dia pengen Apa Memang Pengen Membangun Wei Kenapa Dia Bekerjasama Dengan Wu Gitu I'm Kind of Glad The Suma Family Don't Know About They Scare Me A Little Ya Memang Keluarga Sima Atau Sima Family Itu Memang Agak Agak Serem Soalnya Diisi oleh Orang-orang Yang lumayan Jenius Seperti Si Mai Dan Anaknya Tapi Si Manzo Dia Tidak Menunjukkan Apa Namanya Sisi Yang Jahat Ya My Lord Kamu Telah Menjadi Apa Fine Leader Pemimpin Yang Baik Ya Memang Di Awal-awal Si Manzo Orangnya Tidak Terlalu Bisa Dipercaya Atau Tidak Bisa Diandalkan Tapi Sekarang Atau Lebih Tepatnya Di Pertarungan Yang Sebelumnya Si Manzo Sudah Menunjukkan Bahwa Dia Juga Memiliki Bakat Dalam Memimpin Ya Pasti Di Dalam Kastil Ada Beberapa Orang Juga Yang Memilih Untuk Menyerah Ya If Only We God Convince Them To Open The Gate Aku Harap Orang Orang Itu Bisa Membuka Kastil Nya Atau Membuka Pintunya Open The Gate Ya Hezen Dia Memiliki Talenta Ini Ya Si Hezen Lord Lord Suma Jao Must Be A Kind Soul If He Willing To Forgive Even Those That Against Him Iya Si Mazou Dia Memiliki Apa Namai Hati Yang Lemah Lembut Dikan Dia Masih Bisa Mengampuni Orang Orang Yang Bertarung Melawannya Oke Kayaknya Gue Sudah Nganca Komok Semuanya Ya Iya Jadi Pertarungan Ini Bener Bener Apa Bener Sia Sia Ini Bukanlah Pertarungan Untuk Mengambil Alif Wilayah Ataupun Untuk Memenangkan Sesuatu Tapi Ini Merupakan Pertarungan Untuk Mengalahkan Rebellion Dari Pasukan Kita Sendiri Yaitu Si Zugedan Jadi Oke Kayaknya Gue udah Nganca Komok Semuanya Let's Go Pak Nganji Iya Sekarang Kamu Menjadi Pemimpin Yang Cukup Excellent Cukup Baik Iya Dan Beberapa Orang Yang Ada Di Dalam Kastil Itu Kehilangan Harapan Mereka Ya Mereka Pasti Sangat Memahami Perbedaan Ability Antara Simazou Dengan Zugedan Ya Mereka Tidak Memiliki Kesempatan Untuk Menang Pada Pertarungan Kali Ini My Lord Apakah Ini Semua Adalah Rencana Amu Iya Tapi Kita Gak Punya Banyak Waktu Disini Untuk Bincang Bincang Kita Segera Menyerang Come on Come on Yuanji Jadi Oke Let's Go guys Launch The Attack Menyerang Bagian Dalam Kastil Sekarang Ya Jadi Disini Si Wen Kin Itu Kan Dia Memiliki Anak Si Wen Yang Jadi Disini Gue Tau Si Wen Yang Sudah Tahu Belum Bahwa Bapaknya Itu Dibunuh Oleh Si Zugedan Ya Disini Wen Hu Tiba-tiba Menjadi Pihak Kita Ya Oh Wen Hu Juga Anaknya Ya Wen Hu Juga Anaknya Si Wen Kin Dia Bermaksud Untuk Bahas Dendam Dikarenakan Bapaknya Yang Bernama Wen Kin Yang Tadi Kita Lihat Itu Dibunuh Sama Zugedan Dikanakan Wen Kin Bermaksud Untuk Apa Menyerah Tapi Zugedan Lebih Memaksa Bahwa Gak Boleh Gak Boleh Menyerah Eh Malah Langsung Dibunuh Iya Ini Dia Wen Yang Anaknya Si Wen Kin Bentar Dia Mau Menyerah Gak Nih Bentar Pake Musuh Kedua Yang Gak Bisa Ditahan Nice Ya Zugedan Telah Membunuh Ayahmu Kamu Tidak Bisa Bekerja Sama Dengan Dia Lagi Join Me Katanya Si Simazow Ya Si Wen Yang Kaget Kamu Mau Untuk Ini Mau Untuk Apa Memaafkanku Oke Aku Akan Bergabung Dengan mu Oke Tapi Tiba Tiba Muncul Disini Paskan Wu Lagi Protect Wen Yang And Wen Hu Jadi Disini Kita Harus Apa Oh Shit Ya Sabar 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 Wen Yang Sudah Mau Mati Darah Sudah Tinggal Sedikit Lagi Jadi Disini Kita Harus Menyelamatkan Si Wen Yang Sama Wen Hu Soalnya Kalau Dia Mati Maka Rencana Kita Untuk Membuka Kastil Akan Gagal Jadi Anak Anak Nya Pada Pada Benci Semua Sama Zuge Dan Berani Beraninya Membunuh Si Wen Kin Gila Padahal Wen Kin Tadi Udah Setuju Untuk Bergabung Dengan Si Mazou Malah Zuge Dan Enggak Terima Dan Langsung Membunuh Gitu Aja Oke Nice Ya Disini Si Mazou Dia Bilang Bahwa Panggil Si Wen Yang Sama Si Wen Hu Suruh Dia Untuk Menuju Kedepan Pintu Kedepan Pintu Kastil Dan Bilang Kepada Orang Yang Ada Di Dalam Untuk Menyerah Aja Jadi Disuruh Buka Kastil Oke Ini dia Wenyang Sama Wenhu Kita Coba Lihat Apakah Mereka Mau Untuk Membuka Pintunya Soalnya Lumayan Banyak Mereka Tuh Wenhu Sudah Memihak Kepada Kelompok Kita Langsung Dibuka Pintunya Jadi Disini Langsung Di Dalam Kastil Tiba 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 Chaos Dibarakan Ada Beberapa Orang Yang Bergabung Juga Dengan Kelompok Si Mazou Ya Tuh Kan Banyak Banget Orang Yang Pada Surrender Bentar Berarti Tinggal Berapa Orang Tinggal Zugedan Ada Tang Zee Sun Man Sama Shushao Oke Disini Beberapa Orang Sudah Bener-bener Kehilangan Mental Mereka Untuk Bertarung Ya Tapi Mereka Ada Beberapa Yang Masih Mau Untuk Bertarung Gak Mau Menyerah Dengan Si Mazou Dikanakan Zugedan Kan Dia Adalah Bawahan Langsung Dari Kaisar Way Jadi Mungkin Mereka Lebih Memilih Kaisar Daripada Simazou Selancar Dulu Bro Nice Oke Akhirnya Sekarang Tinggal Zugedan Dan Disini Gue Akan Coba Bentar Bentar Disini Gue Akan Coba Untuk Pause Recording Dikarenakan Game Tadi Tiba Tiba Crash Pada Saat Gue Mau Melawan Si Ini Mau Melawan Si Sapa Zugedan Jadi Ini Akan Gue Pause Gue Akan Stop Recording Dulu Abis Itu Gue Akan Coba Lanjuti Lagi Gue Harap Nanti Game Tidak Crash Oke Let's Go Kita Akan Coba Lihat Ini Dia Zugedan Aku Bertarung Dengan Wei Aku Bertarung Untuk Orang Orangku Katanya Iya Jika Kamu Ingin Membadu Wei Kamu Harus Paham Mengenai Batasan Mu Ya Emang Goblok Banget Ini Zugedan Ya You Must Be Punish For That Kamu Pokoknya Harus Mati Disini Oke Come on Guys Ya Disini Shimazo Dia Langsung Luarin Seran Api Fire Attack Kayak Gini Jika Lihat Darah Gue Langsung Berkurang Yuk Matilah Kau Zugedan Nah Crashnya Game Nge Crash Setelah Pertarungan Ini Jadi Setelah Pertarungan Ini Tadi Ada Semacam Black Screen Jadi Layar Hitam Gitu Dan Sama Sekali Gak Bisa Di Apapain Jadi Kita Akan Coba Lihat Apakah Setelah Ini Ada Cutscene Atau Nge Crash Lagi Iya Kembalilah Menjadi Debu Zugedan Mampus Zugedan Akhirnya Tidak Crash Alhamdulillah Akhirnya Simazow Kembali Ke Luoyang Dan Dia Menyiapkan Untuk Serangan Berikutnya Dia Akhirnya Bertarung Melawan Kaisar Wei Chao Mao Jadi Disini Orang Yang Menyuruh Shizugedan Untuk Memberontak Adalah Kaisarnya Sendiri Yaitu Chao Mao Ya Pokoknya Disini Apa Simazow Bermaksud Untuk Menghentikan Semua Kekacauan Ini Oke Oke Inilah dia Wei Emperor Last Stand Jadi Kita Melawan Kaisar Wei Yaitu Si Chao Mao Jadi Dia Adalah Orang Dibalik Pengkhianatan Atau Pemberontakannya Si Zugedan Ini Adalah Suruhannya Kaisar Ya Si Zugedan Perkhianat Waduh Disini Kaisarnya Sudah Sangat Ini Sangat Berani Dia Pokoknya Pengen Simazow Mati Soalnya Simazow Bermaksud Untuk Ini Menguasai Atau Mengambil Alih Tanah Semua Negeri Waduh Langsung Menyerang Ketempatnya Simazow Ya Kaisarnya Oke Ya Kita langsung Bertarung Ini Akan Gue Lanjut Di Next Video Pokoknya Ini Merupakan Apa Kita Disuruh Untuk Mengalahkan Kaisar Wei Yaitu Si Chow Mao Jadi Disini Dia Masih Belum Muncul Cuman Ada Beberapa Pasukan Dan Ini Tempatnya Mirip Ketika Kita Melakukan Pertarungan Kudeta Pada Saat Di Awal Cerita Jin Gue Menggunakan Si May Ini Kayaknya Tempatnya Mirip Berada Di Castile Wei Jadi Oke Kita Akan Coba Lanjut Terima Terima Sampai Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Goodbye Guys Sampai 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 sub indo by broth3rmax